Perang Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-121 pada Jumat 24 Juni 2022 sejak 24 Februari lalu. Akibat perang tersebut, berbagai kisah duka bermunculan bahkan menjadi viral. Satu di antaranya datang dari sosok gadis Ukraina bernama Yeva Skalitska, 12 tahun. Dikutip dari Sky News, Yeva terpaksa menjadi pengungsi seusai pasukan militer Rusia datang menyerang. Sebelum mengungsi ke Irlandia, Yeva tinggal bersama neneknya di Kharkiv di tengah bombardir pasukan Rusia. Saat perang memanas, Yeva diketahui menulis apa yang ia rasakan dan alami di buku harian miliknya. Di dalam buku hariannya, Yeva mendeskripsikan bagaimana dirinya harus berlindung di sel terbawa tanah ketika bombardir terjadi. Ia juga mencatat perjuangannya kabur dari Ukraina menuju barat. Yeva juga merasa bingung mengapa pasukan Rusia menyerang dirinya, padahal bahasa dan adat Rusia juga banyak ditemukan di Ukraina. Setelah berhasil kabur, Yeva berada di pusat pengungsian di Hungaria. Sebelumnya, ia sempat ditolak beberapa negara di Eropa. Ini, Yeva telah tinggal di Dublin, Irlandia bersama sang nenek. Yeva diketahui akan merilis isi buku harian miliknya menjadi sebuah buku berjudul You Don't Know What World Is, The Diary of a Young Girl from Ukraine. Dimana arti dari judul itu adalah Kau Tidak Tahu Apa Itu Perang, Diary Gadis Muda dari Ukraina. Buku yang bersumber dari catatan harian Yeva ini akan dirilis pada 25 Oktober 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!